Well hello, sekarang gue mau ngasih sedikit review, atau mungkin lebih tepatnya kayak kekurangan-kekurangan yang gue rasain selama pemakaian Vime X8 SE selama berapa ya, hampir sebulan sih, belum sebulan sih, sekitar 3 mingguan lah Yang pertama, by the way ini gue baru upgrade firmware yang terbaru ya, bener-bener baru banget gue upgrade yang terbaru, baru sekitar 15 menit lalu kali itu Ini masih kelihatan kan, download complete, ini firmware yang terbaru, tadi gue kira yang terbaru ada perubahan signifikan ternyata, ya tidak juga sih, tidak signifikan amat Nah ini firmware yang terbaru yang baru gue update Pertama yang menurut gue kekurangan yang cukup mengganggu banget pertama kali gue pake Vime X8 SE adalah gambarnya sering lag nih, contoh ya kalau gue turun ke bawah ya Lihat nggak, gambarnya pecah-pecah gitu Nah ini nggak, ini lagi nggak, ini coba gue gerakin drone manual ya Nah nah nah, kelihatan nggak tuh gambarnya Pecah-pecah gitu Tuh 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 Ini gue kira kan sinyal, nah lihat kan tadi ini sinyal kuning, masa ya kali kuning jaraknya cuma sejengkal kali ini Aneh tuh, tuh sinyal kan Suka aneh gitu, dan by the way ini gue antenanya udah gue upgrade ya, dan gue nggak tau ini upgrade gue berhasil atau nggak, yang ini sih berhasil Yang ini, yang ini sedikit agak, ya gue nggak tau ragu-ragu ini berhasil atau nggak, karena kan kabel piktelnya kependekan ya, jadi yang original terpaksa gue potong, habis itu gue sambung lagi Udah gue ngerasa sih udah cukup, udah cukup kuat sih sambungannya sih, cuman gue masih nggak yakin tuh sempurna atau nggak, jadi mungkin nanti masih gue cari piktel yang panjang sendiri atau gue custom piktel Karena piktel yang dijual di pasaran rata-rata maksimal panjangnya 20 cm, sedangkan dibutuh sekitar ya 30 cm-an lah gitu Jadi, oh ya by the way, sekali lagi kenapa gue pake kabel ini, karena gue baru kehilangan kabel USB-nya, baru 2 hari lalu, kecebur digot kabelnya Pas gue lagi main di BSD, sebenernya bukan kecebur digot, masuk gorong-gorong Gue udah selesai main, abis itu pas mau gue masukin ke dalam tas, itu jatuh, nggak masuk ke dalam tas, jatuh masuk ke dalam gorong-gorong dan nggak bisa gue ambil Bisa sih, tapi gue harus bongkar gorong-gorong itu, jadi udahlah biarin lah, cuman USB doang Nah, kita lanjut lagi ke kelemahannya ya, tadi satu itu kan, ke gambarnya yang sering ngelag gitu Nah tuh tuh, ngelag, lihat ini disini Ini lagi nggak ngelag nih, bentar coba gue puter Ini nggak ngelag, nggak ngelag Lagi nggak tuh, kalau lagi nggak, nggak, tapi kalau lagi ngelag-ngelag aneh gitu, gue nggak tahu Ini software-nya atau hardware-nya yang kira-kira bermasalah Ini lagi enggak nih Nah, itu ada lagi tuh kan Nge-like lagi Tuh, tuh, tuh Nah, itu Kedua Ya, tadi dengan jarak terbangnya agak enggak jelas gitu Sinyala oranye Jarak terbangnya tuh Sebelum gue ganti antena ya Pas jadi masih standar pun Jarak terbangnya oke sih sebenarnya Yang masalah ini Apa namanya nih Transmitternya nih Gambar-gambar FPV-nya Sering kalau udah jarak Jarak berapa berapa meter ya Kayaknya 200-300 meter tuh gambarnya udah parah nge-like-nya Itulah ya, sama lah Jangan kan itu Jaraknya cuma sekejap gini Sejangkali ya sering-sering parah nge-like Gambarnya nge-like kayak gini Jadi menurut gue tuh salah satu Kelemahan yang paling gue sayangkan Terus setelah itu Apa lagi ya Oh, kualitas ini Kualitas gambarnya kan gue by the way senangnya pake 60 fps ya Sedangkan nih kalau Kalau Entahlah Kalau apa namanya Kalau 4K-nya dia cuma maksimal 30 fps Jadi gue bisa pake 2K 60 fps Ini 2,5K sih by the way Nah Dia Gambarnya kelihatannya jadi lebih gelap Ini Ini contoh 2K Apa 2K 60 fps ya Sekarang gue ubah jadi 30 fps nih 4K 4K 30 fps Nah gambarnya lebih terang kan Kelihatan gak bedanya Ini kalau 30 fps Ini kalau 30 fps sih kayaknya baik-baik aja gambarnya warnanya Coba gue kasih 60 fps tuh Warnanya lebih gelap gitu Ini terasa banget gelapnya kalau lagi malem ya Pakai 60 fps sih gelapnya terasa banget Dan sama apa lagi ya Oh sama satu lagi nih Proses slot gambarnya itu untuk lihat preview hasilnya Agak lama nih contoh ya Ini misalnya gue ambil foto dulu ya Ini gue ambil foto anjing gue nih Nah sering gitu kan Oh satu sering gelap tuh Kayak tadi Ini gue ambil foto Nah ini lagi enggak nih Aneh jadi nih sering kayak antara Kadang iya kadang enggak Kadang iya kadang enggak Coba gue foto yang lain nih Nah ini cepet nih Pokoknya kadang tuh Pas yang ambil foto ya Pas dia gelap tadi Gelap itu lama gitu Kayak 2-3 detik baru dia gambarnya Pecah-pecah Abis itu perlahan muncul kayak gini lagi Normal lagi Nah terus kalau kita mau lihat hasil foto Oh ini lagi enggak ada masalah ya Kadang lagi ada yang bermasalah Di gambarnya disini terpotong Jadi kayak setengahnya hitam Atasnya ada gambar Tapi kalau dilihat di komputer Di file hasilnya enggak Enggak terpotong Jadi disininya doang terpotong Dan kalau kita mau lihat gini Gambarnya blur Oh kan emang harus download Ya sih harus download sih Tapi beberapa drone Gue punya midrone 4K by the way ya Midrone 4K gue tuh enggak perlu di download Cukup tunggu aja Habis itu nanti Dia akan Gambarnya bagus sendiri Atau kalau kita download nih Kita download nih ya Kita download Ini kadang-kadang Kadang dia jadi jelas Kadang enggak Tapi seringnya enggak Seringnya tetap Tetap ngeblur Ya bentar lagi selesai ya Hasil downloadannya Nah udah selesai kan Udah selesai tetap aja gambar ngeblur Tetap Ngeblur dan tetap Nggak muncul di galeri Jadi kayak Aneh aja gitu loh Nah baru tuh Baru jelas Aneh kan Kadang iya Kadang enggak Nah tadi ini Tadi ini gue download juga nih Ini belum deh Mana tadi gue download ya Yang ini kali Oh iya ini Tadi ini gue download Nah ini udah bisa nih Hasil gambarnya sih Terus terang lumayan Oke lah Walaupun dibilang nih Sensornya kan Sony IMX378 Dan sedikit informasi Sony IMX378 itu Pernah jadi sensor kamera Bukan sensor kamera terbaik sih Tepatnya Pernah jadi handphone Dengan kamera terbaik Lu ada Google Pixel Google Pixel 2 Dan Google Pixel 2 itu Sensor kamera IMX378 Tetapi gambarnya Beda jauh sama Ini sih sama Vime X8S Menurut gue Vime X8S ini Kualitas gambarnya Gimana ya Dibilang jelek sekali Tidak Cuman tapi Kok Sony IMX378 Kayak gini Dan sedikit informasi lagi Gue punya Xiaomi Mi 5S Dan Xiaomi Mi 5S itu Sensornya juga Sony IMX378 Ekspetasi gue Gambarnya sebagus itu doang Ternyata Ya enggak gitu loh Mungkin ada hal-hal lain Yang berpengaruhi gambarnya Nggak cuma semata sensor Mungkin lensa Mungkin software Sejenisnya Tapi intinya Ya gue agak kecewa Walaupun secara Gambar sih Ya oke lah Tapi Menurut gue nih Baru sebatas untuk Posting di sosial media lah Kalau untuk yang profesional Gambarnya sih Gue rasa belum Belum memenuhi syarat Untuk jadi profesional drone Semi lah Semi profesional oke lah Atau buat Hevan-hevan aja So by the way Ini color profile asli Itu menurut gue Agak-agak terlalu Terlalu Apa Terlalu Pucat Jadi ini gue ubah sendiri Kontras sama Kontras sama Ini sama saturasinya Ini saturasinya gue pakai 65 Dan kontrasnya gue pakai 66 Eh sorry Bukan Kontrasnya gue pakai 70 Dan yaudah sih Kelemahan yang menurut gue Apa namanya Ya agak mengganggu Di Vimex 8S itu Terutama tadi ya Yang paling mengganggu sekali Adalah ini Gambar yang sering nge-lag-nge-lag ini Ini ganggunya parah sih Menurut gue ini Ya gue kecewa sih Kalau untuk yang hasil gambaran Gak bisa di load Sini lama Itu ya gue maklumin lah Tapi yang untuk Gambar nge-lag ini Yang gak bisa gue maklumin Jadi yaudah Gitu aja Dan By the way Sorry ya video-nya gak ke konsep gitu Jadi agak panjang Gue ngomong-ngomong Ngalur gitu dulu Karena ini Ya pemakaian Pengalaman gue aja gitu Makanya gue bilang tadi nih Kelu kesah gue gitu lah Jadi yaudah Oke Segitu dulu aja Gue belum menemuin lagi sih Kelemahan lain yang Menurut gue gue sayangkan Dan Oke Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa